Jack, Assalamualaikum, balik lagi sama gue Ilan Alkatiri di Persija Inside Kali ini gue mau ngebahas tentang bursa transfer yang akan ditutup 2 hari lagi atau 3 hari lagi Detik-detik akhir, apakah ada pemain lokal? Nah, ini kata Thomas dong Ya salam, ini judulnya yang cukup menarik Tapi sebelumnya, selain lo subscribe channel gue ini Lo juga mampir ke channel gue yang disitu gue mau ngebahas tentang Timnas Indonesia Gue udah upload disana, baru aja gue upload disana Gue ngebahas tentang Timnas Indonesia U16 Gue ngebahas tentang bola-bola Eropa disitu Jadi gue taruh linknya di deskripsi Di deskripsi gue taruh linknya Lo pencet, lo mampir ke situ, lo tonton videonya Sama lo subscribe juga disitu Gue disitu aktif juga, insya Allah Jadi, aduh ini adalah detik-detik akhir Apa namanya, Persija Jakarta akan mendatangkan pemain atau tidak? Nah, menurut lo gimana? Komen di bawah Oke ya, gue akan bocahin beberapa poinnya Nanti gue akan ulas Jadi gini, ada 3 pemain yang akan masuk Persija Beritanya untuk menggantikan pemain-pemain yang keluar Jadi kalau ada yang keluar, ada yang masuk Ada yang keluar, ada yang masuk Selalu seperti itu Kalau nggak, nanti ada yang ngompong nanti di squadnya Jadi siapakah dia? Kita baca pelan-pelan Yang paling kenceng adalah Witan Suleiman Ini, gue nggak tahu ya Gue kalau ngebawain tentang Witan atau Egi Ini kalau, dibayangan gue sih Kalau jadi, bakal gila sih Cuman, ya berharap aja dulu Semua nggak ada yang nggak mungkin Persija dari segi transfer nggak diragukan lagi Jadi, Witan sama Egi Kemungkinan bisa jadi Kenapa nggak gitu Tapi ada bulian dari pasukan-pasukan yang Bilang kalau sebaiknya main di Eropa Sekarang kok di Eropa nggak dipakai Mendingan dimain di sini Ini saya daripada dia nggak main kan Sekarang kayak Witan sama Egi Ngapain main di Persija katanya Mending main di Eropa Di Eropanya nggak dipakai gitu Egi aja nggak pernah main di sana Egi jadi cadangan Witan kurang efektif Ya, dia sekarang nggak punya klub Masa iya dia nggak main musim ini kan Tetap harus main reguler dia Jadi, kalau nggak ke Persija Justru Persija baik Pake nampung dia Gitu Main di Eropa Nggak dipakai di Eropanya Oke Namun Presiden Persija Prapanca Waduh, masih menyimpen rapet Tiga nama yang dimaksud Waduh, disimpennya rapet lagi sama dia Berarti nggak mau dibocorin Tapi dasar Jack Mania Ya, tahu aja gue bingung Oke Muhammad Prapanca hanya mengakui Sedang berkomunikasi dengan Tiga pemain lokal anyar Gue nggak tahu tiga pemain ini Salah satu yang akan datang Atau ketiganya akan datang Thomas Dahl juga kemarin Sudah ngasih bocoran sedikit ya Tapi gue nggak bisa tahu Apakah dari tiga orang ini Semuanya akan datang Atau salah satunya yang dimaksud Gitu ya Sebelumnya, Persija melepas Dua pemain lokal Jelang ditutupnya Bursa transfer Siapa itu? Lord 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 Dwiqi Sama Rafli Mursalim Lantas Persija Jakarta Dikabarkan akan mendatangkan Pemain lokal baru yang Menggantikan yang pergi Pasti Ada yang pergi Ada yang datang Oke Apalagi ditambah Pemain kita itu Ada yang cedera kan Osvaldo Hai Itu Ompong juga disitu Kelihatan timpangnya Jadi Memang harus ada yang Ngegantiin posisi itu Gitu Jadi Berharap boleh Cuman jangan terberharap Nanti lu sakit hati Jadi Gue sih berharap Gue udah siap Menerima sakit hati Tapi gue berharap Kalau ini Pemain datang Karena gue gak kebayang Squadnya itu Bener-bener Los Galacticos Oke Gue lanjutin Tanpa Osvaldo Hai Memilih untuk Menggeser Franky Misa Jadi Franky Misa Cukup 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 Bisa menggantikan Peran itu Keren banget Franky Misa Anak muda Yang akan bermain Di PL Dunia Junior Nanti Mudah-mudahan Oke Nama Wintan Suleman Dikabarkan masuk Dalam daftar Pemain lokal Karena saat ini Sedang nganggur Bukannya gak main Di Eropa Nganggur Gak punya klub Jadi lu jangan Nyalahin The Jack Jangan nyalahin Persija Jangan bully gue Ngapain main Main di Indonesia Main di luar Di luarnya gak main Lu mesti gue jelasin Bekali-kali Bingung gue Daripada nganggur Main gundu Di rumah Emang ini gak main di Persija Jelas lah Gimana sih Siapa yang gak mau main di Persija Oke Witan kini sudah tidak memiliki kontrak lagi Dengan klub Polandia Lecia Gedang Kurang ajar deh Sedangkan 4 pemain asing Persija Andre Kudela Kermencik Hano Behras Dan Abdullah Yusuf Helal Dilansir dari Bola Sport Angkat bicara Terkait Hal tersebut Waduh Gila Tapi yang paling disoroti Adalah ucapannya Dari si Thomas Dia bilang apa ya Tinggal 3 hari lagi Menuju akhir Bursa Transfer Mari kita lihat Apa yang akan terjadi Waduh Gila gak loh Tinggal 3 hari lagi Bursa Transfer Mari kita lihat Apa yang akan terjadi Ini adalah sinyal-sinyal kejutan Atau ini sinyal PHP Atau apa yang Gue tau orang Jerman gak pernah nge-PHP Tapi kayaknya ini bener-bener Akan ada yang datang Gue ngatasi apa Tapi pasti ada yang datang Gak mungkin gak ada yang datang Kita ompong posisi kita soalnya Apalagi di kompetisi yang luar biasa Dengan strategi Thomas Yang gencotannya gila-gilaan Muras fisik Pasti kita butuh pelapis yang cukup Seimbang Gak mungkin pelapis kita Gak seimbang sama pemain intinya Nanti bakal kedodoran juga Oke gue lanjutin ya Pasalnya Persija Jakarta belum mencapai kata sepakat Dengan pemain tersebut Untuk saat ini saya belum bisa bicara Karena belum jelas 100% Kata si Dol Oke pastinya Persija akan mendatangkan Pemain lokal yang berkualitas Wah ini gila nih Buktinya Persija berhasil Menggait Firza Andika Hanif Cahbandi Hansa Muyama Dan Diki Cawor Hanif Cahbandi yang Oleng-oleng kemarin tuh Yang digerawak muka Yang masih Andre Tani Diomelin Patut dinantikan Siapakah pemain lokal Baru yang akan didatangkan Kalau lu tau Lu komen bawah Lu tau pasti kan Antara Witan, Egy Sama satu lagi siapa tuh Lokalnya tuh Nah ini satu lagi Lu komen di bawah tuh Siapa tuh Gue gak tau soalnya Witan, Egy Yang paling rame dibicarain sih Oke Anak-anak Jackmania Menagi di kolom komentar Waduh diserbu nih Oke Dan ada lagi Barnaba Sobor Juga dipinjamkan Tambah ompeng lagi Squad kita Jadi Lu harus yakin Kalau kita akan mendatangkan Pemain baru Hanya sabar aja Cuman 2 hari lagi Lu bisa sabar bertahun-tahun Hanya 2 hari Lu gak bisa sabar Gimana ya Jadi harus sabar Hal ini Memancing Ketidak sabaran Jackmania Disebutin lagi disini Terhadap sosok baru Jadi Banyak yang komen Ini ada Welcome mana welcome Welcome nih ayo Katanya welcome Waduh Macem-macem Banyak akun yang komen Tambah amunisi Katanya Welcome Welcome Welcome-nya dong Min Waduh banyak banget deh Komentar yang Minta welcome Jadi sebenernya udah bocor Kalau akan ada pemain baru Tapi gak tau siapnya Kita tunggu aja Nah gue mau Menyinggung sedikit Masalah PSM Makassar Yang mana nanti Gue akan bahas Tuntas di video berikutnya PSM Makassar Gimana ya Gue mau bahasnya Hano Behrens itu Udah nyentil dikit-dikit sih Hano Behrens Dia bilang PSM Makassar Squad yang Cukup bagus Tau dia Tau dari mana Cukup bagus Dia di kelas main atas Sekarang Tapi kata Hano Behrens Kami adalah Persija Waduh Itu bikin merinding gue tuh Kami adalah Persija Jadi mau lawannya siapapun Ya kami adalah Persija Menurut dia Penuturannya kayak gitu Banyak hal yang mau gue bahas Tentang Persija Melawan PSM Makassar Tapi gak di video ini Di video berikutnya Gue akan upload tentang itu Gue akan oret-oret lagi Kayak kemarin Tentang strategi Tapi gue akan Lebih banyak ngebahas Titik lemahnya PSM Makassar Ya Titik lemahnya PSM Makassar Dimana Nanti Mungkin itu bisa jadi Masukan juga Kali aja Bisa jadi masukan juga Untuk Strategi Atau Cara mengalahkan PSM Mungkin Mungkin aja Gak apa-apa Gue berspekulasi Tapi biasanya suka Mirip-mirip lah Gitu aja Ya Jadi cukup Video dari gue Lo jangan lupa Yang tadi di deskripsi Lo mampir gue kesono Lo lihat Video gue disono Sama aja begini Gaya-gayanya Gue juga bikin videonya Di hari jam yang sama Gue belum ganti baju Jadi ya itu Maksudnya Konten Secara globalnya Kalau disini Tentang Persija Kalau disanya secara global Tentang Timnas dan Belah Eropa Gitu Jack Oke Sampai sini dulu video gue Tonton video gue yang lain Gue Persija Gue Champion Tentang Timnas Dan Kemis Kemis